Oh ayo minasang hari ini kita akan ke Opuna Ganon temple ya yaitu dengan patung putih besar yang ada di daerah Opuna patung ini selesai dibangun pada tahun 1960 dan sekarang menjadi simbol daerah Opuna kota Kamakura kebab nih Bang mau beli kebab dulu kuil modern ini adalah rumah bagi Opuna Ganon patung las Asia Buddha setinggi 25 meter biasanya disini akan diadakan festival yume Canon yang diadakan pada setiap musim gugur pada setiap tahunnya akan ada acara pertunjukan musik dan tarian dari seluruh Asia ya minasang tempatnya itu di sebuah desa sebelah barat keluar dari stasiun Opuna yang menangkan di jam sembilan sampai jam empat bukanya tiket itu anak-anak kali ya dewasa 300 anak-anak 100 ya kita mau naik ke kuil yang ada Dewi kuan in ya aku dekorin pun namanya Canon temple ada Dewi berwarna putih nanti kita lihat ada apa aja disana ini sih kuil kayaknya nih ya di tempatnya itu sepi nih hanya ibadahnya enggak tahu hari apa nih tadi disitu di papanya biaya ibadah orang dewasa 300 anak-anak 100 ayo kita lihat ada apa aja kita udah mau nyampe minasang nih gerbangnya nih terlihat di dalamnya ada apa aja ya ya tanya dulu perulah aja udah perulah aja Bang gimana ininya loketnya coba ini baca dong apa tadi gue ibadahnya apa disini bayar ya nah ini baca nih Oh bahasa di sini the dog adult 20 orang 200 Oh ya udah 100 bertiga aja ya yang ada orang ini ada orang ini ada orang ini gua video itu Oh kita di bawah enam tahun ini apa namanya eh apa impak kali ya maksudnya ya ini gini ya Iya kelihatan nggak nggak ya udah udah ya udah foto dulu nggak nih ya di sini tuh ada itu ada opisnya kayaknya ada kantornya nih tuh ada yang jualan baju kayaknya nih kita coba ke atas ada apa aja ada yang jualan minuman juga di sini nih opuna kanonji official ah ya tempatnya nih naseng nih kayaknya kita foto dulu di sini deh Bang nih kita naik ke atas wah anginnya kenceng banget deh agak tinggi juga ya kuilnya kek non-temple namanya nih ya masuk wajib capek juga nih wah ini kita udah nyampe nih nah ini untuk areanya nih yang jualan kan itu jualan buat keungkapan ibadah nah ini tuh adanya di dekat stasiun Opuna nah kita tadi noeg nih tegi banget katanya kita keliling di belakang patung ini ya kugel ini ada apa aja ini ada kayak tubuh gitu ya nah ini belakangnya itu banyak pohon-pohon Oh iya ada pohon bambu nih mesang kalau pohon bambu di Jepang itu lurus-lurus ya garang yang bengkok loh tubuhnya juga satu-satu Oh ini bagian belakang ini hutan ini di sini nih apaan bang isinya Bang kotibadah Oh iya sepatunya Bang ini dalamnya tempat ibadah yang kayak apa Hai pasung-pasung-pasung gitu ada orang-orang ada orang kita keluar aja hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.